Daftar KPM yang terima BPNT Rp400.000, BPNT Rp600.000 Ada 83 kabupaten atau kota yang cair lewat PT POS Indonesia Berikut daftar kota atau kabupatennya Cek daerahmu apakah termasuk pencairan KKS atau PT POS Indonesia Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah bantuan pangan nuntunai dan juga program keluarga harapan PKH Karena pada kesempatan video kali ini kita akan memberikan informasi tentang daftar KPM Yang akan terima BPNT Rp400.000 dan juga BPNT Rp600.000 Ada 83 kabupaten atau kota yang cairnya lewat PT POS Indonesia Berikut daftar kota dan kabupatennya Cek darahmu apakah termasuk pencairan KKS atau pencairan lewat PT POS Indonesia Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel Nauravlog mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, yarobbal ngalamin Baik siapa sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi siapa sosial dimanapun anda berada Alhamdulillah ya siapa sosial Untuk detik-detik penyaluran bantuan sosial Baik itu PKH dan juga BPNT Sudah mulai terlihat jelas ya Di aplikasi 6NG sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan Di antaranya ada yang sudah statusnya SPM Ada yang baru pengecekan rekening ya siapa sosial Nah di video kali ini kita akan memberikan daftar KPM Yang nantinya akan menerima 400 ribu rupiah Dan juga yang menerima 600 ribu rupiah Kemudian ada 83 kabupaten kota Yang cair lewat PT POS Indonesia Berikut daftar kota dan kabupatenya ya Cek daerahmu apakah termasuk golongan yang cair lewat PT POS Ataupun cair lewat kartu KKS Merah Putih Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak satu persatu Jadi siapa sosial dimanapun anda berada Untuk BPNT tentunya dibagi menjadi dua metode pembayaran Yang pertama adalah lewat kartu KKS Merah Putih Untuk yang kedua adalah lewat metode PT POS Indonesia Untuk nanti sahabat sosial tahap yang keempat Penyaluran lewat kartu KKS nominalnya adalah 400 ribu rupiah Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Dan nanti yang lewat PT POS Indonesia Cairnya 3 bulan Dan akan mendapatkan total 600 ribu rupiah Terkhusus untuk yang lewat PT POS Indonesia Nanti penyalurannya adalah Bebarengan dengan bantuan sosial PKH tahap yang ketiga Alokasi bulan Juli, Agustus dan juga September Nah apakah yang lewat kartu KKS juga akan bebarengan Penyalurannya untuk BPNT dan PKH Biasanya nanti sahabat sosial Untuk PKH terlebih dahulu baru BPNT ya Untuk kartu KKS Khusus untuk PT POS Indonesia Nanti penyalurannya bebarengan Dalam satu surat undangan dari PT POS Indonesia tersebut ya Sahabat sosial Kemudian untuk contoh ya Untuk KPM yang nanti akan mendapatkan bantuan sosial Lewat PT POS Indonesia Sahabat sosial dimanapun Anda berada ya Dan tertera seperti yang di layar sahabat sosial Ada daftar KPM Kemudian alamat KPM Statusnya berhasil ya Apabila sudah berhasil Sahabat sosial artinya Sudah SPM atau surat perintah membayar Tinggal menunggu yang namanya SP2D Lalu baru pencairan Dan nantinya dicetak untuk surat undangan Dari PT POS Indonesia ya Sahabat sosial Untuk BPNT yang lewat kartu KKS 400 ribu rupiah Sudah ke tahap proses pengecekan rekening Ada juga yang beberapa sudah SPM Tinggal langsung menunggu SP2D Dan juga nanti Top up ya Atau langsung ditransfer ke KKS Masing-masing ya Sahabat sosial Jadi di tahun 2002 Aturan baru Apabila Yang cairnya lewat kartu KKS Namun ada masalah Seperti gagal onspun Kemudian Nama tidak sesuai Jelas ada permasalahan dengan bank penyalur Itu langsung bisa dialokasikan Ke PT POS Indonesia Khusus PKH ya Sahabat sosial Jadi teman-teman semuanya Kabar gembira ya Apabila nanti Ada permasalahan di Bank Himbara Nanti akan diambil alih oleh PT POS Indonesia Namun penyalurannya tentunya Susulan ya Karena Jadi Bagi yang bermasalah tadi Nanti dicairkan Akhir-akhir ya Biasanya sahabat sosial Dimanapun Anda berada Kemudian langsung saja teman-teman semuanya Ada 83 kabupaten kota Yang cairnya lewat PT POS Indonesia nanti Berikut daftar kota dan kabupatennya Teman-teman semuanya bisa lihat di layar ya Sahabat sosial Untuk nanti 83 kabupaten kota Yang akan cair lewat PT POS Indonesia Apakah teman-teman semuanya Termasuk Wilayah yang akan dicairkan lewat PT POS Indonesia Untuk wilayah yang pertama Sahabat sosial adalah Di wilayah Sumatera Yang meliputi Nias Nias Selatan Nias Utara Nias Barat Kepulauan Mantawai Musirawas Utara Dan Pesisir Barat Kemudian untuk wilayah yang kedua Nusa Tenggara Meliputi Lombok Utara Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timur Tengah Selatan Belu Alor Lembata Rotendau Sumba Tengah Sumba Barat Daya Manggarai Timur Sabur Rai Jua Malaka ya Sahabat sosial Kemudian Wilayah ketiga Sahabat sosial Adalah di wilayah Sulawesi Yang meliputi Donggala Tojo Una-Una Dan Sigi Kemudian Untuk wilayah yang keempat Adalah Wilayah Maluku Maluku Tenggara Barat Kepulauan Aru Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya Buru Selatan Kepulauan Sula Pulau Tali Abu Sahabat sosial Untuk wilayah Maluku Kemudian Yang terakhir Wilayah kelima Papua Meliputi Teluk Wandamo Teluk Bintuni Sorong Selatan Sorong Tambrau Maibrat Manokwari Selatan Pegunungan Afrak Jayawijaya Nabire Paniyai Puncak Jaya Bovendigoel Mapi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Talikara Kirom Waropen Supiori Mambremo Raya Nduga Lani Jaya Mambremo Tengah Yalimo Puncak Dagiyai Intan Jaya Dan Dayay Itu adalah 5 wilayah Yang meliputi 83 Kabupaten dan kota Karena wilayah tersebut adalah Termasuk wilayah 3T Terdepan, terluar, dan terdalam Makanya Ada beberapa kendala Apabila disalurkan lewat Kartu KKS ya Tentunya jauh dari Bank penyalur Seperti Bank PRI PNI Mandiri Dan juga Bank PSI Dan pemerintah Masih menggandeng Jasa dari PT.Pos Indonesia Agar bisa menyalurkan Secara tunai Kepada penerima manfaat Yang di wilayah Tertinggal Terluar Dan terdalam tersebut Ya sahabat sosial Semoga dengan adanya PT.Pos Indonesia Bisa menjangkau Untuk wilayah-wilayah terpencil Seperti itu ya Ada juga nanti PT.Pos Indonesia Yang mengantarkan langsung Karena ada Yang harus menyebrang Lewat laut Ataupun lewat Dari pulau Nanti tentunya Pihak PT.Pos Sudah Diintruksikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Sahabat sosial Nah itulah teman-teman semuanya Informasi terbaru Terkait penyeluruhan PPNT Tahap yang keempat Semoga teman-teman semuanya Lancar untuk penyeluruhnya nanti ya Kita tunggu di minggu kedua Semoga sudah ada saldo masuk Untuk PPNT Tahap yang keempat Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton videonya 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 Terima kasih sudah menonton videonya